Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat, nama Jin Ifrit sudah tak asing lagi di pendengaran kita, bagaimanakah kisah tentang Jin Ifrit? Mari kita simak, Jin Ifrit adalah salah satu jenis makhluk yang disebut dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai jin ini adalah surah An-Namal ayat 39-40. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah, Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgah sana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Berdasarkan ayat di atas, Imam Al-Alusi menyatakan bahwa keberadaan dari jin Ifrit sangat tampak dalam lingkungan kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan, ia juga menafsirkan bahwa kemampuan jin Ifrit waktu itu adalah memindahkan singgah sana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Jin Ifrit adalah salah satu kelompok makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dan bangga akan bentuknya. Namun ketika manusia diciptakan menimbulkan masalah bagi Ifrit dan jin lainnya, mereka tidak dapat melihat bagaimana bentuk ciptaan yang disebut manusia ini, yang terbuat dari tanah liat yang rapuh, dapat menandingi bentuk unggul mereka yang terbuat dari api tanpa asap. Satu Ifrit khususnya bernama Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Karena ketidaktaatan Iblis tersebut, akhirnya dia diusir oleh Allah SWT dari nikmat yang Allah berikan. Meskipun dia seharusnya dimusnahkan karena dosa-dosanya, tetapi Allah SWT masih memberikan dia kelonggaran sampai hari kiamat tanpa mengalami kematian. Karena dendamnya, Iblis dikatakan berusaha untuk menyesatkan semua manusia dengan harapan bahwa mereka juga akan kehilangan nikmat dari Allah SWT. Mereka terus mencoba memberikan tipu muslihat dan niat jahatnya merayu manusia untuk berbuat yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun jin Ifrit selalu dianggap sebagai makhluk jahat, ada kemungkinan makhluk ini memiliki jiwa yang murni. Jin Ifrit mirip dengan manusia karena mereka diberikan kehendak bebas dan oleh karena itu dapat membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Mereka bisa beriman atau tidak beriman dan bisa murni hatinya atau jahat di alam. Mengutip dari buku Rahasia Jin Tak Terhitung Karya Lutmo Fazil, ada sembilan fakta mengenai jin Ifrit. Berikut fakta-faktanya. Pertama, jin Ifrit merupakan golongan jin paling atas raja dari bangsa jin. Yang kedua, terdapat dua jenis jin Ifrit, yakni Ifrit Muslim dan Ifrit Kafir. Ketiga, jumlah jin Ifrit Kafir lebih banyak dibandingkan jin Ifrit Muslim. Keempat, jin Ifrit Muslim memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jin Ifrit Kafir. Kelima, jin Ifrit memiliki sayap, tetapi terdapat beberapa jin Ifrit yang tidak memilikinya. Keenam, jin Ifrit memerintah tempat-tempat tertentu di alam jin. Ketujuh, jin Ifrit memiliki singgah sana yang besar dan agung. Kedelapan, jin Ifrit mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan golongan jin lainnya. Kesembilan, kekuatan satu jin Ifrit setara dengan seribu jin biasa. Namun bisakah jin ini dikalahkan? Satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan jin Ifrit adalah dengan menggunakan sihir. Meskipun jin Ifrit sangat kuat dan tahan lama, mereka bukanlah makhluk sihir. Oleh karena itu, penggunaan sihir menghadirkan peluang bagi manusia untuk mengalahkan jin Ifrit. Mereka dapat menyakiti dan membunuh jin Ifrit, serta mengikat mereka menjadi budak. Sihir yang digunakan oleh manusia adalah satu-satunya hal yang sangat ditakuti oleh jin Ifrit dan jin lainnya ketika berhadapan dengan manusia. Biasanya sihir sering digunakan untuk mengikat Ifrit ke objek. Siapapun yang memiliki objek yang mengikat jin Ifrit tersebut dianggap sebagai master jin Ifrit. Dari penggunaan sihir inilah legenda tiga permohonan dari jin berasal. Tetapi masih ada cara paling umum bagi manusia biasa untuk melindungi diri dari jin Ifrit adalah dengan membaca doa. Doa dianggap sebagai tindakan ibadah yang mendalam antara manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, masuk akal bahwa ini dianggap melindungi seseorang dari jin Ifrit karena hal itu ditunjukkan dalam penentangan iblis terhadap manusia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan datang membantu manusia jika diperlukan.